Intro Adeson Arantes do Nascimento atau yang lebih dikenal sebagai Pele lahir pada tanggal 23 Oktober 1940 di Tres Coracoes, Brazil Ia dilahirkan dari seorang ayah yang merupakan pemain sepak bola profesional di Brazil Ketika Pele berusia 4 tahun keluarganya pindah ke Bauru karena ayahnya mengalami cedera parah di lutut yang memaksanya untuk berhenti menjadi pemain sepak bola profesional Pele tumbuh dengan dua nama julukan yaitu Diko dan Pele Keluarganya memberinya nama panggilan Diko yang berarti anak seorang warrior Ayah Pele yang dikenal sebagai Don Dinho dianggap oleh banyak orang sebagai prajurit di lapangan Ia adalah seorang pemain sepak bola yang berani Nama panggilan Pele datang dari teman sekelasnya di sekolah Pele adalah tipe bahagia yang tidak keberatan dengan teman yang mengganggu dan mengolok-oloknya di sekolah Ia akan tersenyum meski saat ia sedang terganggu dan disakiti Menurut sebuah wawancara Pele pernah mengatakan nama awalnya berupa julukan di masa kecil yang tidak ia sukai Itu bukan nama panggilan yang saya inginkan saat kecil Keluargaku memanggilku Diko Teman-temanku di jalan memanggilku Edson Ketika mereka mulai memanggil saya Pele saya tidak menginginkannya Mimpi masa kecil Pele sebenarnya untuk menjadi seorang pilot Namun, mimpinya harus kandas ketika sebuah pesawat lokal jatuh di dekat rumahnya Kejadian itu menyebabkan sang pilot dan semua penumpang yang ada di pesawat meninggal dunia Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit untuk melihat otopsi dan setelah melihat mayat pilot ia memutuskan untuk mengubur impian masa kecilnya tersebut Pele terlahir dalam sebuah keluarga miskin yang tak pernah merasakan hidup makmur Saat itu, uang saku yang diberikan kepadanya bahkan tidak mampu untuk membeli bola Namun, kemiskinan tidak lantas membuat Pele berhenti bermain bola Ia biasa bermain dengan kaos kaki yang diisi dengan kertas karena ia tidak mampu membeli bola untuk disimpan di rumahnya Di lain waktu, ia bermain sepak bola dengan mangga saat istirahat Sejak kecil, Pele telah diajarkan bermain bola oleh ayahnya Hampir setiap hari, ia bermain dengan anak-anak di sekitar rumahnya Pele kemudian membentuk tim pertamanya bersama dengan tetangganya dan ayahnya menjadi pelatih tim Pele saat itu Setelah itu, ia bergabung di beberapa tim amatir seperti Bakuino dan Cete Setembro Menginjak usia 11 tahun, yaitu ketika ia bergabung dengan tim Ameri Queen Ha ia ditemukan oleh mantan pemain timnas Brazil yang bernama Waldemar Debrito Debrito menangkap bakat yang luar biasa dari Pele dan memberikan tawaran untuk bergabung dengan tim yang diasuhnya yaitu Klub Atletico Bauru Debrito akhirnya meyakinkan keluarga Pele untuk melepas sang anak agar bisa meninggalkan rumah dan merantau Tujuannya, supaya Pele bisa bergabung dengan Klub Profesional Santos pada usia 15 tahun Pele menandatangani kontrak dengan Santos pada tahun 1955 Meski usianya masih terbilang remaja, ia langsung berlatih dengan tim utama Pada tahun pertamanya perseragam Santos, Pele berhasil mencetak 17 gol Permainannya yang gemilang membuat Pele dipanggil untuk mengikuti Piala Dunia bersama dengan Brazil pada tahun 1958 Ia berhasil membawa Brazil menduduki tahta tertinggi sepak pula dunia setelah berhasil mengalahkan Swedia dengan skor 5-2 Selepas penampilan sensasionalnya di Piala Dunia kala itu, Pele muda mendapatkan banyak tawaran bagus untuk bermain di Klub Eropa Namun, sang pemain memilih untuk tetap di Santos Semakin menghebohkan lagi ketika Presiden Brazil meresmikan Pele sebagai harta nasional Sehingga hampir tertutup kemungkinan baginya untuk bermain di negara lain Pele masih terlibat dalam perjalanan Brazil di Piala Dunia 1962 di Chile Skuad Brazil masih berhasil mempertahankan gelar juara dunia Akan tetapi, sang pemain harus puas duduk di bangku cadangan pada partai final akibat di-backup cedera Empat tahun kemudian, Pele terlihat menjadi incaran tackle para pemain lawan Ia kembali cedera dan Brazil harus tersingkir dari Piala Dunia 1966 pada babak penyisihan Pada akhir 1960-an, dua kubu yang berseteru dalam Perang Sipil Nigeria Dilaporkan menyetujui kencatan senjata selama 48 jam Agar dapat menyaksikan Pele bermain dalam sebuah pertandingan persahabatan di kota Lagos Itu adalah bukti betapa fenomenalnya pengaruh Pele pada dekade 1960-an Piala Dunia 1970 di Meksiko menandai kembalinya Pele dan Brazil Sang pemain yang sudah memasuki usia senior dipercaya memimpin sekuat yang cukup mumpuni Pele mencetak empat gol di turnamen tersebut Termasuk satu gol di pertandingan final untuk memberi Brazil kemenangan 4-1 atas Italia Merasa sudah cukup meraih segalanya, Pele mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada tahun 1974 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!